Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan pagi hari di hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan roh kudus kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia, rahmat, berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hendak menjalani aktivitas kami, kami sejenak ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan mampu melakukan firman-Mu lewat kata, lewat sikap, perilaku, dan perbuatan kami dan setiap tindakan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaran kitab terambil dari 1 Thessalonica pasal 3, ayat 6 dan 7 yang mengatakan, Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang iman-Mu dan kasih-Mu, Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara, Dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman-Mu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dalam menghadapi perkumulan, tentu kita mengharapkan akan mengalami penghiburan, kekuatan dari orang lain. Ketika kita mengalami perkumulan, kita selalu ingin ada orang lain yang menghibur dan menguatkan kita. Dalam bacaan Alkitab hari ini, di ayatnya yang ketujuh, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sangat terhibur Di tengah kesesakan dan pergumulannya ketika ia memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus banyak mengalami tantangan dan perkumulan iman. Namun rupanya ia merasa terhibur. Apa yang menghibur Rasul Paulus? Rupanya yang menghibur Rasul Paulus adalah kabar gembira yang dibawa oleh Timotius tentang keadaan jemaat di Thessalonica. Timotius diutus oleh Rasul Paulus ke jemaat di Thessalonica untuk menguatkan hati jemaat di Thessalonica dan juga menasihati jemaat di Thessalonica dalam hal kehidupan beriman. Dan setelah kembali dari Thessalonica, Timotius membawa kabar gembira. Kabar gembira itu adalah tentang dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus bergembira karena Timotius mengatakan bahwa jemaat di Thessalonica hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mereka menyatakan kasih. Kasih Kristus itu terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, Timotius membawa kabar bahwa jemaat di Thessalonica sangat merindukan Rasul Paulus dan juga rekan-rekan pelayan yang lain. Jemaat di Thessalonica menaruh kenangan yang baik, yang menyenangkan kepada Rasul Paulus dan para pelayan. Dan Timotius mengatakan bahwa jemaat di Thessalonica sangat rindu untuk berjumpa dengan Paulus dan rekan-rekan pelayan yang lain. Dan kabar gembira ini menghiburkan Rasul Paulus sangat bergembira karena pemberitaan Injil di Thessalonica tidak sia-sia. Jemaat di Thessalonica hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus walaupun mereka juga diperhadapkan pada tantangan dan perkumulan. Dan mereka mampu menyatakan kasih Kristus di tengah bergumulan dan tantangan. Dan selain itu, jemaat di Thessalonica sungguh sangat merindukan Paulus dan rekan-rekannya. Mereka menaruh kenang-kenangan yang baik kepada Paulus dan rekan-rekan pelayan lainnya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh mendapatkan sesuatu yang bermakna dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini. Firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita boleh menyatakan sukacita dan kegembiraan kita. Bukan hanya ketika kita mendapatkan harta melimpah. Bukan hanya ketika Tuhan menganugerahkan anak. Bukan hanya ketika anak-anak kita boleh berhasil dalam pendidikan atau dalam kerjanya. Ungkapan sukacita dan kegembiraan yang paling utama. Yang boleh kita ungkapkan, kita syukuri adalah ketika orang-orang yang kita kasihi. Entah itu anggota keluarga kita ataupun anggota jemaat yang kita layani ketika kita sebagai pelayan di gereja. Kita boleh bergembira bersuka cita ketika mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita patut bergembira untuk hal itu. Syukuri dan bergembiralah ketika anak-anak ibu dan bapak boleh hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka bukan anak-anak yang masuk dalam ranking sepuluh besar di sekolah. Tapi ketika mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mampu menyatakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita patut bergembira. Bersuka cita. Atas semuanya itu. Kita juga boleh bergembira sebagai pelayan gereja. Bukan ketika kita memiliki anggota jemaat yang banyak. Memiliki gedung gereja yang bagus dan megah. Bergembiralah dan bersuka citalah ketika warga jemaat yang saudara layani hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka boleh menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita pindah ke tempat pelayanan yang lain. Mereka masih mengingat dan mengenang hal yang baik tentang kita. Ketika itu terjadi maka kita patut bergembira dan bersuka cita. Kiranya kegembiraan dan suka cita kita boleh membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup. Dan kita boleh dihiburkan dalam segala perkumulan dan kesesakan yang kita alami. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Mari bergembira dan terus bersuka cita dalam hidup yang kita jalani. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kami diajar diingatkan bahwa kegembiraan bukan hanya berkaitan dengan hal-hal materi. Hal-hal fisik. Tapi kegembiraan juga berkaitan dengan hal-hal kehidupan rohani. Ketika Anak-anak kami Boleh hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Menyatakan kasih Kristus Atau ketika jemaat yang kami layani. Ketika kami sebagai Layan Tuhan Yang melayani di suatu gereja. Kami boleh melihat jemaat kami Hidup dalam iman kepada Yesus. Dan menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi satu kegembiraan bagi kami Yang dapat menghibur menguatkan kami ketika kami menghadapi penderitaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan dari bahaya petaka bencana. Bagi warga jemaatmu yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Lagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami perkumulan Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.